Jadi seperti ini, ini lagi heboh di media sosial bagaimana cara orang mencerna informasi dan orang yang menyampaikan informasi Kapasitas saya disini, santri uang biasa lah masih perlu banyak guru tapi sebagai santri, saya bisa mengibaratkan seperti ini Sampai Angekis yang ngerekam, Bologian pernah mengomongan Masa kecil saya tidak pernah melihat masa muda orang tua saya, bapak saya, dan sepak terjang ayah saya karena ayah saya sudah meninggal di waktu saya kecil Kemudian saya banyak mendengar cerita dari ayah saya tentang dari pak di saya tentang ayah saya Dia bilang seperti ini Dengan penyampaian seperti itu bercerita saya itu menikmati cerita itu Bukannya saya langsung benci kepada pak di saya Tidak Walaupun yang disampaikan itu sebenarnya hal yang sebenarnya pada pak di saya Tadi saya tidak ada kok rasa saya membenci pada saya Karena apa Sebuah informasi menghina atau tidak menghina itu bagaimana cara menyampaikan Malaupun bahasanya sama Kalau menghina Wai anak emang Kawul Dengan intonasi yang Tinggi-tinggi Terus nada-nada menghina Itu pasti saya marah dengan Pak D saya Seperti itu Contoh lagi seperti ini Ini bagaimana cara orang mendapatkan sebuah informasi Dan informasi itu bisa digotok Diolak-alik Diolak-alik Bisa jadi Kacau juga ya Ada seorang paman Itu punya keponakan Cantik Cantik sekali Waktu paras mukanya Aduhai Pokoknya orang itu cantik sekali Terus saya itu Pamannya Itu ngomong Dan Kalau cewek Wai Tapi Harus Jiliani Jiliani Bocah Aku Membias Wai Yuh Kental Lenggeles Ini Nengsawa Ini Angon Ini Ngarit Tapi Hari ini Dia Menjadi Seorang wanita Yang Cantik Banget Wuh Itu loh Cantik Tapi Dengan intonasi Seperti itu Itu tidak ada Sedikitpun Saya menghina Dia Karena saya mencintakan Masa lalu Dia Ya Tapi Gak Aku menghina Dia Gak ada Kalau Kalau saya menghina Dia Wah Ambas Seperti itu Mengkawul Dan lain-lain Dengan nada-nada Yang seperti itu Itu menghinakan Itu menurut Persepsi Menurut Pandangan Santri Jadi Ini loh Bagaimana Cara Mencernas Buah Informasi Jadi Jadi Podo Podo Misui Podo Podo Misui Contoh Seperti ini Kalimat Jancuk Itu kan Kalimat Kotor Kalimat yang Dianggap Buru Tetapi Bahasa yang Sudah Pasaran Sangking Akrabnya Sangking Enjoynya Terhadap Seseorang Kalau Orang itu Memang Benar-benar Mencintai Benar-benar Akrab Benar-benar Solmet Itu biasa Kok Eh Jancuk Gak Moro Apakah Dia itu Apa itu Merasa Tersinggung Atau Merasa Marah Atau Merasa Gerak Tidak Itu karena Sangking Akrabnya Jadi Bahasa-bahasanya Seperti itu Biasalah Tapi Kalau Bahasa itu Dengan Intonasi Yang Apa itu Yang Tinggi Atau Nada Menghina Dengan Raut Muka Yang Dipasang Mimik Wajah Yang Menghinakan Baik Seperti itu Itu Pasti Yang Marah Apalagi Orang Yang Tidak Kenal Jadi Karena Sangking Cintanya Seperti Yang Dipermasalahkan Din Mensos Itu Sangking Cintanya Pak Kiai Terhadap Panutanya Itu Dia Dengan Bahasa Yang Akrab Ada Riwayatnya Juga Di Mensos Mensos Yang Ditulis Teman Teman Itu Jadi Tinggal Informasi Itu Kan Disampaikan Oleh Di kalangannya Sendiri Jadi Orang Orang Menikmati Ya Enjoy Intinya Seperti Itu Jadi Kalau Mencerna Sebuah Cerama Informasi Terus Menghina Ngelem Ngelem Memuji Menghina Dan lain Itu Harus Benar-benar Bahasanya Ndlok Ndlok Atau Memuji Itu Terkadang Di balik layar Dia Menjatuhkan Nah Ya Seperti Itu Muka Dua Ya Kadang Uh Awakmu Wanteng Pinter Dan lain Lain Bisa Nguri Nguri Deng Ngelek 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 Seperti Itu Kalau Niatan Kemarin Yang Diceritakan Di Hiboh Dimensos Itu Itu Nadanya Saya Lihat Dari awal Sampai Akhir Itu Tidak Ada Nada Nada Yang Memang Menjatuhkan Tidak Ada Memang Bicara Omong Ngomongan Ya Seperti Itu Jadi Sebagai Santri Sebagai Pendengar Is Enjoy Tidak Pelancuran Ngomong Sudah Minta maaf Kalau Ada Bahasa Tata-kata Yang Tidak Pantas Ini Saya Pun Membuat Video Ini Juga Saya Sampaikan Dengan Hati-hati Ya Jadi Biar Tidak Ada Pihak Yang Tersinggung Itu Menurut Persepsi Saya Kalau Memang Dia Menghina Saya Pun Juga Sakit Hati Seperti Cerita Pak Di Terhadap Masa Ayah Saya Tidak Ada Sedikitpun Menghina Ayah Saya Dia Sisi Lain Dia Mengunggul Mengunggul Ayah Bapak Mungkin Luang Hebat Dan Lain Lain Diceritakan Tapi Di Sisi Lain Secara Fisik Secara Kehidupan Sehari-hari Itu Ya Seperti Itulah Jadi Biar Yang Dibawah Ini Kita Jadi Nyantai Menyikapi Hal Seperti Itu Pasti Semua Ada Ditek Temu Dan Itu Memang Ada Sebuah Momen Yang Dicari Untuk Menutupi Sebuah Masalah Dari Berbeda Berbeda abil itu pacakan ini ngawur lah, gondroh ngusyarungan terus, gua harus buka raro hal, ya seperti itu jadi, tapi gak ganteng ya yuk, dan sekarang dia juga, besyah, cerong ngaji yuk pinter lah orang-orang yang aku ini 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 ceklane mensos, santri mensos, bukan ustadz, bukan iya, tapi santri mensos santri mensos, yang didengar di media sosial itu, saya juga tahu di rekaman di youtube, di facebook, yang di edar-edarkan itu, tahu lah seorang penceram, seorang kiyai, kok menyampaikan juga pasti ada dasarnya, kalau mau tabayun ya, oke ya, seperti itu, salam sehat, salam santri cerdas, oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh